Puluhan prajurit TNI yang mengeruduk Polrestabes Medan diduga dipimpin oleh penasehat hukum Kodam I Bukit Barisan Mayor Dedy Hasibuan. Hal ini berkaitan dengan penangkapan saudara Mayor Dedy ARH yang dijadikan tersangka atas kasus pemalsut surat keterangan lahan di sebuah PT di Sumatera Utara. Di hadapan anggota polisi, Mayor Dedy membentak dan menunjuk-nunjuk anggota Polrestabes Medan. Ia meminta adanya penangguhan penahanan terhadap ARH atas penetapan tersangka tersebut. Berkali-kali, ia mengamuk karena ucapannya dipotong saat berdebat dengan petugas kepolisian. Terkait insiden ini, Kabit Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi menjelaskan bahwa prajurit yang datang di antaranya adalah penasehat hukum Kodam I B.B. Mayor Dedy Hasibuan dengan sejumlah anggota ke Polrestabes Medan untuk berkoordinasi terkait status penahanan ARH. Hadi menegaskan bahwa Mayor Dedy menanyakan proses hukum terhadap ARH atas perkara pemalsuan surat tanah yang kini menjeratnya. Terpisah, Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Infantri Rico Siagian menyesalkan Mayor Dedy Hasibuan yang membawa anggota TNI untuk mendatangi kasat reskrim. Dirinya juga berkomitmen, segala proses hukum atas kasus dugaan pemalsuan surat tanah itu diserahkan ke Polrestabes Medan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!